Pemirsa dari keterangan saksi yang dihadirkan pada sidang lanjutan kasus suap ketokpalu RAPBD Jambi tahun 2017-2018, ada sesuatu yang menarik. Pasalnya, nama istri terdakwa Api Pirman Syah turut disebut-sebut dalam persidangan. Sidang lanjutan kasus suap ketokpalu RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 dengan terdakwa mantan Aju dan Zumizola Api Pirman Syah kembali digelar di pengadilan Tipikor Jambi. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Yandri Roni serta dengan Hakim Anggota yakni Yovia Tian dan Hiasinta Manalu dengan saksi yang dihadirkan dalam persidangan yakni Asrul Pandapotan dari Biro Hukum, Budi Nur Rahman, Alfa Yudi, Evi Syahrul selaku PNS, Arvan dari Narapidana Kelapas kelas 2 A Jambi, Edy Sucipto sebagai perwakilan dealer mobil, Didi Coa, Mohazir dan Suryadi sebagai pihak swasta. Dari 9 saksi yang dihadirkan, 5 orang saksi memberikan keterangan langsung di ruang persidangan, sedangkan 4 orang lainnya melalui virtual. Nama istri Api Firman Syah disebut-sebut dalam persidangan. Dari BAP diungkap, ada pembelian hadiah satu unit mobil HRV tahun 2016 yang diterima oleh istri terdakwa Api Firman Syah. Mobil tersebut digadang-gadang diberikan oleh Arvan. Soal kendaraan tersebut menjadi pertanyaan bagi penasihat hukum terdakwa Api David Fernando kepada Azrul dan Arvan. Keterangan BAP Azrul tersebut dikonfrontir oleh Arvan. Soal keterangan tersebut dibanta oleh Arvan yang mengikuti sidang secara online melalui virtual. Selain itu terungkap juga soal mobil Alphard yang dipergunakan oleh Zumi Zola. Saat itu Zola memerlukan mobil operasional dan disiapkan oleh Jopandi Yusman alias Asiang. Mobil Alphard itu disiapkan oleh Asiang dengan warna hitam sesuai permintaan Zumi Zola. Iqbal Cek TV melaporkan. Iqbal Cek TV melaporkan.